oleh Prodi Bioteknologi Unisa dan Himpunan Mahasiswa Bioteknologi Unisa. Jadi pagi ini kita akan membahas soal deteksi molekuler. Jadi kan sebagai pengantar, sekarang virus SARS-CoV-2 memang sedang mewabah dan biasanya gejalanya itu sulit untuk dilihat, kadang juga berganti. Nah, maka dari itu kita di sini membutuhkan deteksi molekuler untuk memastikan pada seorang pasien itu dia terinfeksi SARS-CoV-2 atau tidak. Nah, pada pagi hari ini kami dari Prodi Bioteknologi Unisa mengundang Bapak Dr. Raden Ludang Pradipta Rizki MD-Mbiote Spesialist in Clinical Microbiology sebagai pekerjaan beliau adalah sebagai researcher dan lecturer, peneliti dan dosen di Departemen Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UGM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sugeng rawu Bapak. Dan saat ini Bapak sedang sekolah lagi enggak Pak? Sedang mau cari dokter ya Pak ini ya? Ya, merasakan. Maksudnya, mahasiswa juga ini. Iya, insya Allah segera selesai dan lancar. Amin. Amin, ya Allah. Oke, mungkin segitu saja pengantar dari saya. Monggo langsung saja Bapak Ludang bisa menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Wih, matemud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Kesempatan yang bahagia ini. Kita bertemu dan sebelumnya saya mengucapkan Minalaitin Wabarakatuhin. Mohon maaf melahir batin. Walaupun kita tidak bisa berjabat tangan langsung. Tetapi setidaknya masih di bulan syawal ini. Saya mohon maaf melahir batin. Kemudian Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Jadi, walaupun di tengah-tengah kita saat ini sedang ada pandemi. Ada outbreak atau ada wabah. Tetapi ini sangat luar biasa dampaknya. Artinya baik hitungan waktu maupun dampaknya yang luar biasa. Kalau hitungan waktu kan sebenarnya sangat singkat. Belum ada lima bulan sudah seperti ini di dunia. Dan di Indonesia mungkin kita mulai dari bulan Maret kemarin. Namun di sisi lain, kasusnya belum juga berkurang secara nasional maupun global. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, terima kasih undangannya dan kesempatannya teman-teman dari Buna Mahasiswa Bioteknologi Universitas Asia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan tentang deteksi molekuler COVID-19 di Indonesia. Saya tambahkan istilah tantangan dan peluang. Karena tantangan ini menjadi apa saja hambatan yang selama ini kita lakukan. Karena menarik kalau perlu saya sampaikan. Kita ini jujur gagap. Gagap dalam artian kita tidak siap sebenarnya. Semuanya tidak siap. Karena saya sendiri sebagai dokter spesialis mikroviruminik ataupun sebagai dokter pun tidak pernah terpikirkan ada kasus seperti ini. Khususnya untuk infeksi virus. Jadi selama ini kan kita mengenal virus ya. Hanya itu-itu saja. Agian influenza paling yang kemarin sempat heboh. Ataupun SARS yang tahun 2002 yang sebelumnya heboh. Namun efeknya kan tidak seperti ini. Jadi ini menjadi kegagapan secara global tidak hanya Indonesia. Dan menjadi tantangan di sini adalah keterbatasan laboratorium dan keterbatasan SDM yang mumpuni untuk mengenali atau membantu mengeteksi penegakan diagnosis COVID-19 ini. Nah harapannya teman-teman di impunan mahasiswa biopekanologi saya bisa memberikan sedikit sharing apa yang sedang terjadi di Indonesia. sedang terjadi di Indonesia dan kedepannya seperti apa. Insya Allah bibit-bibit SDM yang unggul ini ya dengan muncul dari program studi bioteknologi. Sebenarnya kalau jujur saya boleh iri karena saya belajar bioteknologi saya baru waktu saya S2. Sedangkan teman-teman yang di sini program studinya S1 sudah belajar bioteknologi. Ini yang membuat saya menjadi semangat. Saya tidak mau kalah dengan teman-teman yang sejak S1 sudah belajar bioteknologi. Nah tapi ini memberikan semangat. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Nah terkait dengan peluang dan seterusnya nanti akan kita tampilkan apa yang akan terjadi dan kedepannya seperti apa. Saya dilihat slide saya aja. Yang jelas muasal, asal-mula dari kasus atau perjadian infeksi COVID-19 ini ditengarai terjadi di Wuhan. Atau kita sudah sering dengar Wuhan street market atau seafood, pasar seafood ya. Yang mana sebenarnya tidak hanya pasar seafood tetapi hampir semua binatang yang mungkin ini tidak lazim kita konsumsi. Seperti kata dan kelelawar dan seterusnya. Ini dikonsumsi oleh teman-teman atau warga di sana. Karena waktu itu kalau masih ingat di bulan Desember itu merupakan menjelang Imlek di sana. Sehingga hampir sama seperti kita mau lebaran seperti itu. Sehingga mereka akan berduun-duun ke pasar untuk belajar, untuk berkesta dan berkumpul bersama keluarga. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini kan dari segi yang dikonsumsi tidak lazim. Seperti hanya kita dan apalagi kita muslim mengkonsumsi hal yang tidak kita anjurkan. Nah, sedikit saya mereview bahwasannya itu perjalanan pertama kali kasus ada di Wuhan. Dan Wuhan ini merupakan titik tengah sebenarnya. Kalau dari biografis, Wuhan ini sebenarnya center di China. Karena sebenarnya kalau ibu kotanya Beijing itu terlalu utara, Shanghai terlalu timur, Guangzhou yang notabene lebih maju, itu terlalu selatan. Dan Wuhan ini ada di tengah-tengah. Sehingga kalau sampai ada epicentrum atau titik pusat kejadian ada di tengah-tengah, ini penularannya jauh lebih cepat dan lebih masif. Di sini kita bisa lihat beberapa kota-kota besar akan terhubung langsung dari Wuhan. Nah, kalau kita dengar cerita kronologisnya yang sudah pernah disampaikan, saya hanya mengulang. Sebenarnya secara detail pada tanggal 8 Desember itu pernah dilaporkan terjadinya kasus pertama kali yang simptomnya itu seperti orang kena flu biasa. Makanya dulu disebut dengan Wuhan influenza. Karena influenza seperti hanya influenza, tetapi yang menarik kenapa yang menderita influenza ini kok hampir sebagian besar warga Wuhan. Dan itu serempak saat waktu dan waktu yang sebersamaan. Sehingga ada dulu istilahnya Wuhan influenza. Dan pada tanggal 31 Desember, artinya hampir berjalan 23 minggu kemudian, dilaporkan ada 27 orang yang kasusnya itu berubah menjadi pneumonia. Artinya pneumonia ini jauh lebih berat dibanding influenza biasa. Artinya ada gangguan di fungsi pernafasan, tidak ada di saluran pernafasan bagian atas, namun sudah menginfeksi pada paru-parunya. Nah, pada saat 1 Januari ini disinyalir, karena tadi saya singgung di awal saat sebelumnya, siput atau pasar tadi itu ditutup, karena di tengah raya pecahan-pecahan dari sana. Artinya ini sudah menjadi catatan atau menjadi perhatian, di mana kasus ini sudah mulai banyak ditemukan. Dan 27 kasus ini tentunya menjadi kecemasan di sana. Nah, akhirnya pada tanggal 9 Januari dilaporkan kasus pertama ini meninggal, dan terakhir pada tanggal 13 Januari pertama kali kasus itu dilaporkan terjadi di luar daratan Cina. Nah, ini menjadi kunci bahwa saya persebarannya sangat-sangat cepat dan tidak mengenal batasan lagi daerah ataupun negara. Nah, kalau dari segi epidemiologi pendekatan virologi, ilmu yang belajar tentang virus, ini titik krusialnya adalah di tanggal 10 Januari. Di tanggal 10 Januari, di tanggal 10 Januari ini adalah di tengah raya pertama kalinya kita mendapatkan genome atau urutan sequencing dari genome dari virus ini secara utuh. Nah, disinilah kita bisa merabah-rabah sebenarnya karakter virusnya itu seperti apa. Apakah ini virus biasa atau virus luar biasa. Nah, kemudian setelah itu, sehari kemudian juga ditemukan banyak atau beberapa genome yang urutannya mungkin secara lebih detil, artinya lengkap, world genome. Dan yang tidak kalah menarik, kemudian ada penemuan di China, yang di luar China, di Australia itu juga isolatnya juga pertama kali ditemukan pada tanggal 28 Januari. Nah, kunci yang kedua setelah ditemukan world genome tadi adalah di tanggal 12, lebih tepatnya, itu ikatan ahli doksonomi virus itu memberi nama dengan istilah SARS-CoV-2. Kenapa dikatakan SARS-CoV-2? Karena sebenarnya SARS-CoV-2 ini merupakan mempunyai kemiripan dengan SARS-CoV atau SARS-CoV-2 yang seringkali kita sebut dengan severe acute respiratory syndrome, singkatan dari SARS tahun 2002. Kemiripannya inilah yang membuat kita mengasumsikan ini merupakan apa namanya, masih tidak jauh dari SARS-CoV sebelumnya, walaupun secara genetik nanti akan saya bahas apa bedanya. Namun setidaknya memberi penamaan ini adalah menunjukkan bahwasannya hampir 80% itu kedekatan homologinya, kemiripannya secara biogenetik, secara materi genetik, itu mendekati ke SARS pada tahun 2002. Nah, yang menarik adalah virus, coronavirus ini sebenarnya lazimnya adalah menginfeksi pada binatang, reservoir ya, hampir 600 jenisnya, tetapi hampir sebagian besar menginfeksi di binatang. Hanya ada 7 yang dilaporkan menginfeksi pada manusia. 7 di antaranya, atau 3 di antara 7 tersebut menimbulkan pandemi. Ya, ini adalah SARS pada tahun 2002, MERS yang Middle East Respiratory yang dari UNTA, itu di tahun 2010, dan yang terakhir ini 2019 kita dikejutkan dengan SARS-CoV-2. Nah, setidaknya ada 3 jenis coronavirus yang menjadi pandemik atau menyebutkan dampak wabah di dunia. Nah, namun yang menarik adalah WHO menyebutkan SARS-CoV-2 ini sebagai penyebabnya, atau patogennya, sedangkan COVID-19 itu sebagai penyakitnya. Jadi, jangan sampai kebalik, kalau kita menyebut patogennya, kita menyebut penyebabnya, itu adalah SARS-CoV-2, karena itu penyebabnya virus. Tetapi kalau penyakitnya, kita sebut dengan COVID-19. Nah, penegakan molekuler, artinya penegakan diagnosis COVID-19 ini, karena tujuannya adalah mencari apakah ada SARS-CoV-2 di dalam tubuh pasien atau tidak. Nah, sekali lagi, tidak lagi menyebut ke suatu negara, seperti tadi Wuhan dan seterusnya, itu dihindari karena stigma negatif, menyebut negara, nanti rasisme dan seterusnya. Tidak juga menyebut perantaranya, HOS-nya, karena memang sejauh ini, HOS ini jarang kita beri nama suatu virus dengan, dinamakan dengan nama HOS, atau reservoirnya, maksud saya. Nah, ini juga jarang digunakan, apalagi kita menyebut suatu daerah atau suatu negara, tentu ini sangat dihindari, sehingga WHO menyebutkan istilahnya, seperti tadi sudah sampaikan. Nah, yang menarik adalah di tahun 2002, ini kita ngarai dari kelelawar semuanya, baik itu SARS-2002, MERS-2002, ini ujung pangkalnya, asal-muasalnya dari kelelawar. Hanya saja perantara keduanya, atau secondary reservoirnya ini yang berbeda. Nah, yang menarik adalah, untuk COVID-19, atau untuk SARS-CoV-2 ini, virus ini sendiri, itu hampir 96 persen, ini kecocokannya, kemiripannya, dia perantarannya adalah dari terenggilin, atau pangolin. Sehingga ini menjadi aneh, atau menjadi unik, atau menjadi, apa namanya, ketakjuban. Berbeda dengan sebelumnya, kalau kita tahu ini ada unta, sehingga wajar kalau ini disebut middle east, atau penyakit respiratori, penyakit respiratori, atau penyakit pernafasan timur tengah, itu juga karena adanya unta, tetapi ini pangolin, ini yang menarik. Nah, kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Tentu pendekatannya, dengan cara molekuler, yaitu dengan melihat karakteristik, setelah tadi saya sampaikan di awal-awal, setelah ditemukan wulzinumnya, kemudian dibandingkan dengan apa saja yang ada di ACPI, atau database-nya, terkait dengan jenis-jenis virus, yang sebelumnya ditemukan pada, di luar tubuh manusia, atau pada resepver yang lainnya. Nah, yang menarik, ingin saya tekankan pada warna merah di sini, rasanya, ini di bulan Januari, waktu itu masih simpang siur. Ada yang menyebut dari ular, ada yang menyebut dari kelelawar, ada yang menyebut dari binatang yang lainnya, nah, ini kadang masih simpang siur, karena mungkin waktu itu, dari segi kasus juga belum banyak, dan wulzinum sequencing-nya juga hanya beberapa. Ini Januari 2020, Anda bisa lihat di sini. Nah, kemudian yang menarik pada tahun, di tahun yang sama, tetapi di bulan Maret, ini berkembang, dan mulai lebih spesifik lagi, dari biologenetiknya, dimana SARS-CoV-2 ini memang lebih dekat dengan SARS-CoV sebelumnya, dan memang lebih dekat dengan, apa namanya, setara biologenetik ini, yang ditemukan di Wuhan ini, memang kerabatannya dekat dengan, yang disebabkan oleh kelelawar memang. Jadi, memang kuncinya ada di sini, namun sedikit jauh dengan MERS ya. Jadi, kalau misalnya kita bandingkan tiga ini, yang tadi saya sampaikan sebagai pandemik, atau sebagai potensi wabah, terbukti sebagai wabah, kedekatannya sebenarnya lebih besar SARS-CoV, sehingga wajar kalau kita menyebutnya adalah SARS-CoV-2, bukan MERS-CoV-2, tetapi SARS-CoV-2. Nah, di Maret 2020, ini sudah ada penelitian TAR et al, bahwa saya mereka meneliti karakteristiknya ini, lebih pada dari SARS-CoV-2 sendiri, jadi kalau dijabarkan, ada tipe L dan tipe S. Tipe L dan tipe S ini dari, phylogenetiknya yang membedakan. Apa pengaruhnya sejauh ini, dan waktu itu masih simpansiur. Apakah ini ada korelasinya dengan, derajat keparahan pasien, jika pasien terinfeksi yang tipe L jauh lebih berat, artinya apakah dengan tipe S lebih ringan, itu masih tanda tanya. Sehingga hanya berupa informasinya, ada tipe L dan ada tipe S. Itu pada bulan Maret 2020. Yang menarik, pada bulan April, saat bulan kemudian, poster et al ini diberi publikasi di jurnal yang sangat, apa namanya, sangat kompeten, terkenal di jurnal ini sebutkan phylogenetik analisisnya, ternyata ada yang membagi poster ini, membagi tipe A, B, dan C. Nah, kelebihan dari penelitian poster ini, dia lebih punya banyak koleksi, atau dia meneliti banyak bulgenum, yang sudah dilaporkan di masing-masing negara. Sehingga pemetaannya jauh lebih menyeluruh, sehingga bisa dilihat di sini, bahwasannya sebenarnya yang ada di Cina, itu umumnya adalah tipe B dan tipe A. Nah, yang menarik adalah, dia juga meneliti yang ada di Eropa, karena kita masih ingat, setelah Cina kemudian ada daratan Eropa, waktu itu menjadi epicentrum kedua. Nah, ada beberapa tipe yang mana memang tidak berbeda dengan yang ada di Cina. Hanya yang menarik, tipe yang ada di Itali, dan juga di Perancis, itu berbeda. Sama-sama di Eropa, dengan yang di Spanyol pun juga berbeda. Ada tipe B, ada tipe C, tipe A. Bagaimana dengan yang ada di negara Indonesia? Nah, nanti akan saya sedikit, saya singgung, tetapi waktu April itu kan kita masih belum punya, belum bisa melaporkan bulgimum check-in yang dari isolat negara kita. Sehingga kita mungkin waktu itu masih mengira-kira, kita mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Singapura. Nah, yang di Singapura ini tipe C. Namun yang menarik, kita dilompati dengan Australia misalnya, dari Cina, dari Hong Kong, ataupun dari Cina sendiri, mungkin kalau kasus di Australia ini justru dipenya A. Nah, nanti kita akan singgung bagaimana jenis karakter yang ada di Indonesia. Namun sekali lagi, tipe A, B, dan C ini masih hanya membedakan secara filogenetik, keterapatannya, perbedaan klid, atau istilahnya, kelompoknya. Belum menyinggung ke aspek dampak klinisnya, atau pengaruhnya ke pasien seperti apa, dan seterusnya. Nah, kita sedikit mengulang, jadi kalau kita bicara tentang virus ini, tentu kita harus mengerti, berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu virus. Nah, kalau yang menarik ada SARS-CoV-2 ini merupakan jenis ribu varia, artinya dia termasuk ordu-nya atau secara familinya adalah ribu varia, ordu-nya ini dulu viralis, kemudian familinya, yang sering kita sebut dengan coronavirus itu adalah familinya. Dan juga genusnya itu termasuk beta. Ada beberapa, ada alfa beta, dan yang jenis untuk SARS-CoV-2 ini termasuk yang beta coronavirus, subgenusnya adalah SARS-CoV-2, dan spesiesnya kita sebut dengan SARS-CoV-2. Nah, virusnya adalah virus RNA. Di sini rantainya U tunggal, dan dia mempunyai N double capsid protein, dan dia yang menarik juga mempunyai N-blob, dia punya selubung, dan juga dia mempunyai memberat ribu protein. Nah, yang menarik di sisi lain, dia punya kaki-kaki atau spike-nya ini, di mana ini nanti menjadi kunci, di mana virus ini bisa menempel ke reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, perlekatannya ini jangan bergantung pada spike ini. Nah, secara karakteristik, secara singkat, saya bagi menjadi lima. Yang pertama adalah virus ini, jenisnya adalah virus RNA. Apa kelebihannya? Virus RNA ini mudah mutasi. Nah, bisa lihat di sini, dengan rantai tunggal, seringkali beberapa forum saya jelaskan ke banyak pihak, memahami rantai RNA ini mudah mutasi. Mengapa bisa demikian? Karena ibarat kalau kita berada di suatu, saya menganalogikan suatu double track kereta api, double train, atau double jalur yang double di kereta api. Kalau misalnya satu kereta api lewat pada jalur, dua jalur kereta api saja, hanya satu kereta api yang lewat, maka tidak ada koreksi terhadap kesalahannya ada di kereta api itu misalnya. Begitu juga pada untai tunggal RNA. Berbeda jika DNA. DNA kan ada mekanisme double strain, artinya ada dua untai, sehingga jika satu sama lain itu ada kesalahan, saling bisa mengoreksi. Oh, tempatku ada yang kurang, oh, tempatku ada yang kurang, saling bisa mengoreksi. Tapi kalau single strain, untai itu enggak. Maka dia tidak ada yang mengoreksi, dengan demikian mudah terjadi mutasi. Sehingga tidak heran, jika mungkin selama ini kita dengar berita di luar, oh, terjadi mutasi. Bahkan kemarin di Surabaya pun ada yang menyebutkan jangan-jangan virus yang ada di Surabaya Jatimur ini merupakan yang sudah mutasi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu heran, tidak perlu rakyat. Memang secara alami, virus ini karakteristik RNA ini mudah mutasi. Namun keuntungannya, kelebihannya adalah virus RNA ini mudah diaktifasi, di inaktifasi maksud saya. Di inaktifasi itu saya tidak menyebut dibunuh, saya tidak menyebut di, apa namanya, dibunuh karena mati. Karena memang istilahnya virus ini bukan makhluk hidup. Jadi kita hanya menyebut aktif-inaktif atau viable-non-viable. Ini yang seringkali terminologi yang dipilih seperti itu. Namun kan belakangan, karena orang awam mengiranya, seolah-olah virus ini makhluk hidup, sehingga kesannya hidup dan mati. Sebenarnya yang pas adalah di inaktifasi atau di inaktifasi atau istilahnya non-viable. Tidak bisa dia mempunyai karakteristik seperti makhluk hidup jika dia tidak berada di dalam cell host. Sehingga dia hanya partikel biasa di luar tubuh host atau di luar cell, dia hanya partikel biasa. Nah yang menyebut adalah transmisinya ini bisa melalui kontrak, penularannya bisa melalui kontrak, maka teropet. Sehingga seringkali penyebarannya sangat-sangat super spreader. Ada yang menyebut virus ini super spreader. Sangat-sangat cepat penyebarannya. Nah di sisi lain, virus ini juga bisa bertahan agak lama di lingkungan di luar tubuh kita. Itu 1-3 hari. Walaupun dia hanya sebagai partikel biasa. Atau kalau Anda cari di jurnal, istilahnya formitas. Hanya partikel biasa. Tetapi untuk yang ada di lingkungan ini masih belum banyak penelitian yang membuktikan, misalnya kalau saya menyentuh tangan, saya menyentuh meja, di mana meja itu merupakan meja kerja, kita melakukan ekstraksi RNA, misalnya itu. Kemudian ada petikan atau pas saat kita mengekstraksi RNA, ada tumpahan di situ. Kemudian setelah kita megang meja itu tanpa menggunakan sarung tangan, kemudian kita memegang mata kita, hidung dan mulut, kemudian terjadi penularan. Itu masih belum banyak penelitian di sana. Tetapi hanya disebutkan, virus ini bertahan 1-3 hari, tidak rusak di permukaan lingkungan. Dan kemudian transmisinya atau kasusnya kan sudah menjadi kasus transmisi lokal, di Jogja sendiri sudah menjadi transmisi lokal. Walaupun kita masih ingat di awal Maret, waktu itu Presiden melaporkan kasus pertama 3 pasien yang cerita COVID ini merupakan imported case. Artinya dia tertular dari, kalau waktu itu kita masih ingat, adanya latihan dasar atau dari negara Jepang, salah satu negara Jepang yang berlatih dasar dengan maga kita, kemudian disinyalir 3 diantaranya positif. Nah, lagi-lagi saya tekankan di sini penularannya human to human, artinya ini berbeda dengan kasus avian influenza ataupun flu babi, flu burung, di mana kalau ini sudah lagi terjadi human to human. Ini yang cukup mengkhawatirkan. Human to human artinya dari manusia ke manusia. Kita bisa lihat di sini, virus ini bisa menginfeksi, yang tadinya orang tidak terinfeksi, bisa terinfeksi, tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Anda bisa lihat di sini, semakin usianya tua ataupun dia mempunyai komorbid, seringkali kita dengar komorbid, komorbid itu adalah penyakit-penyakit bawaan yang mungkin sudah dia terita sebelum dia terinfeksi COVID yang bisa menyebabkan memperparah kondisinya. Seperti hanya yang sering kita dengar adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi jantung, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, keganasan, pasang-pasang kanker, dan juga pada usia lanjut. Nah, Anda bisa lihat di sini, sebenarnya yang menarik, dia tidak mengenal usia, karena dari usia muda maupun usia tua pun semua kanan. Dan yang menarik di Indonesia ini yang unik adalah kasus-kasus di anak itu juga tinggi. Kasus-kasus di anak ini juga tinggi, bisa tertular dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Nah, semakin ke kanan, artinya semakin komorbidnya banyak, pun juga mempunyai apa namanya, kemampuan atau keparahan dari virus ini menginfeksi juga semakin tinggi. Artinya, orang sudah tua dengan rewaih diabetes, dengan rewaih gagal jantung, hipertensi, keganasan, kekeparahan, bukan keganasan, keparahan dari kasus ini atau infeksi ini jauh lebih berat mestinya. Nah, sedikit saya menyinggung bagaimana proses infeksi ini sangat cepat mutasinya karena penyebarannya juga sangat cepat. Ini terkait dengan mutasi dan migrasinya. Jadi, kenapa kalau ada bandingan dengan satu abad yang lalu kita pernah di dunia ini ada spine flu outbreak atau wabah spine flu atau flu spanyol, itu masih, kategorinya masih terlokalisir karena di zaman itu orang masih jarang bisa berpergian antarbenua atau antarnegara karena terkenua. Nah, sekarang tidak lagi itu terjadi karena sekarang semakin mudah orang berpindah dari satu negara ke negara lain dari satu benua ke benua lain. Dan ini bisa menginfeksi kalau kita perhatikan dari satu orang ke orang yang lain di dalam tubuhnya terjadi proses replikasi di tengah-tengah proses replikasi ini mungkin tadi saya sampaikan karena dia hanya single string atau rantai tunggal dia mudah terjadi mutasi. Mutasi pun bisa terjadi secara individual sehingga ini yang menjadi kekhawatiran karakteristik pasien A dengan pasien B kalau mau diwere genome sequencing tentu tidak ada penerperdoman harus sama persis itu bahkan yang terdiri yang dilaporkan adalah bisa terjadi mutasi baik itu mutasinya hanya yang sifatnya sederhana hanya dari satu asam nukleidida atau bahkan sudah mempengaruhi ke protein nanti akan saya jelaskan. SARS-CoV-2 sendiri secara genome ini ada open reading frame 1A 1B kemudian ada spike tadi saya sampaikan ada envelope kemudian ada membran dan jika tidak ada nebulokrasi nah intinya adalah selama ini untuk identifikasi untuk deteksi molekuler kita menggunakan primer yang dari envelope dan juga nebulokrapsin namun yang menarik untuk keperluan deteksi antibody deteksi antigen untuk melihat antibody respon imun kita itu yang seringkali ditonjolkan adalah spike wajar memang karena dia pertama kali melekat ke dalam tubuh kita itu adalah kaki-kakinya atau spike-nya sehingga kalau untuk deteksi dini early detection itu memang spike tetapi kalau untuk memastikan apakah pasien ini menderita tegak covid atau tidak artinya ada virus SARS-CoV-2 atau tidak itu lebih pada primar yang kita ujikan atau kita gunakan adalah envelope dan juga nebulokrapsin nah ini membedakan bagaimana SARS-CoV-2 dan MERS-CoV-2 nah dari segi urutan kilobasernya bisfernya adalah 29.900 artinya 29.900 sekian kilobaser berbeda dengan MERS-CoV yang jauh lebih panjang SARS-CoV sebelumnya jauh lebih pendek urutan-urutannya maka unik karena di sini Anda bisa lihat di SARS-CoV sebelumnya tidak ada non-struktural protein 3B atau 3B sedangkan di sini digantikan envelope ini Anda bisa lihat perbandingannya mana yang protein struktural mana yang non-struktural Anda bisa lihat di sini nah kuncinya adalah envelope dan envelope kaksin tadi saya sampaikan ini menjadi esensi yang sangat penting dalam penegakan diagnostik dan untuk tadi S-protein S yang spike tadi saya sampaikan ini terkait dengan penempelan pada reseptor S2 atau AC2 yang ada di dalam tubuh kita sehingga untuk early deteksi untuk deteksi ini memang lebih baik menggunakan spike tetapi untuk penegakan diagnostik selama ini menggunakan primer gen-gen yang ada di M.D.D ini sebenarnya seperti ini detilnya Anda bisa lihat bagaimana kita sebutkan tadi world genome sequencing itu ya dari rambut sampai kaki ketemu semua ini yang menarik nah ini menjadi tantangan saya tampakkan ini menjadi peluang dan tantangan kita harus bisa mendeteksi usus isolat yang ada di negara kita dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki artinya 29.000 sekian itu harus terbaca dan terurut secara rapi dan lengkap nah sedikit saya sebutkan mengapa tadi penyebarannya bisa sangat cepat hingga lintas benua lintas negara karena kalau sedikit saya menggambarkan mengilustrasikan kita berada di satu pesawat misalnya kenapa kemarin pemerintah menteri perhubungan mempersaratkan harus cek terlebih dahulu bahkan belakangan ini tidak lagi rapid test namun harus tegak PCR misalnya untuk ber apa namanya untuk berpergian dengan menggunakan pesawat misalnya atau dengan menggunakan moda transportasi yang lain ini bisa kita lihat disini saya kasih analogi pada pasien yang duduk di 14 Charlie atau di 4 duduk 14 C itu pasien yang positif COVID Anda bisa lihat kanan-kiri pasien jika satu pesawat ini full penumpahnya full tidak melihat lagi physical distancing kemudian tidak lagi melihat jarak antara satu pasien dengan yang lain karena tidak mungkin kalau waktu itu pesawat diberi jarak physical distancing berarti otomatis hanya 100 per 3 dari pesawat yang diisi oleh penumpang tetapi kan waktu itu hampir kasus pertama yang ada di Cina pun di negara-negara lain masih bebas pesawat keluar masuk dari negara Cina keluar di Indonesia pun juga terjadi seperti itu nah kita bisa lihat tempat-tempat duduk yang di sekitar pasien itu juga bisa tertular dengan kemungkinan kontaknya yang sangat tinggi misalnya yang duduk di sekitarnya bahkan yang tidak kalah penting adalah pramugari-pramugaranya juga tidak kalah penting dia juga bisa tertular karena dia bisa kontak penyapa kemudian persilakan bahkan berinteraksi secara langsung dan kita juga tidak heran jika pasien yang hanya duduk di Jepang di sekursi 1M pun 1A pun juga punya potensi manapun sifatnya rendah ini yang terjadi di pesawat dalam pesawat belum saya bicara waktu dia antri tiket waktu dia antri masuk pesawat atau waktu dia berinteraksi di mana sangat-sangat potensial nah ini mengapa Anda bisa lihat di sini Januari epicentrumnya ada di Cina warga umum kemudian masih di negara lain hanya dilaporkan beberapa saja bahkan di Eropa pun juga belum banyak kasusnya di Amerika sudah ada tetapi belum menjadi epicentrum namanya menarik di bulan Februari 2020 epicentrumnya sudah mulai terjadi di Eropa dan juga di Amerika jadi ada dua titik epicentrum di luar negara Cina yaitu di Eropa dan di Amerika di bulan Maret menarik lagi karena tidak lagi coba Anda perhatikan Cina ini sekempas bulannya atau lingkarannya menjadi mengecil tetapi yang menarik adalah justru di Eropa dan di Amerika jadi epicentrum baru dan juga di Australia nah ini yang menarik dan di bulan April kita lihat tidak lagi Eropa kemudian Amerika tetapi juga di Cina terjadi second wave atau gelombang kedua sehingga mulai-mulai kasusnya juga ada lagi padahal tadinya sudah mengecil di sini nah yang sayangnya yang bulan Mei belum saya tampilkan saya bisa sampaikan ada gambarnya yaitu yang menjadi epicentrum justru di negara Amerika Latina jadi kalau bulan Mei sekarang fokusnya ada di Brazil dan di negara-negara Karibia ini yang luar biasa kasusnya akan menjadi epicentrum yang baru nah sekarang kita bicara tentang bagaimana mutasi tadi pengaruhnya di negara kita kita bersyukur sampai detik ini sudah ada 12 sudah ada 12 full genome sequencing yang lengkap yang dilaporkan di salat dari Indonesia 6 diantaranya kalau tidak salah dari Eggman dan 6 atau 7 diantaranya saya terlupa antara dari Eggman ataupun dari ITD infeksi strobical disease yang ada di UNER Surabaya mereka telah berhasil mengumpulkan atau mengurutkan dari secara urutan secara lengkap pasien-pasien yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mengambil tiga saja contoh salah satu pasien yang sudah dilaporkan di G-Side bahwasannya dari sini kita bisa lihat yang paling atas ini adalah salah satu kasus yang menjadi acuan atau menjadi origin untuk menjadi acuan kasus pertama yang dilaporkan di China, di Wuhan, di mana itu menjadi rujuan untuk melihat apakah ada mutasi atau tidak. Nah, yang menarik adalah saya mengambil tiga contoh yang diambil oleh Aikman, maka itu membagi laboratuan Aikman di Jakarta, pasien pertama yang ada di Indonesia atau pasien yang dilaporkan pertama dari Indonesia dari Menteri Pondokina, ini kalau kita lihat itu terjadi ketakutasinya itu pada non-struktural protein 2, yaitu antara pada urutan 281, pada open rating frame 1A, dan juga ada di non-struktural protein 12. ada di urutan 399 dari open rating frame 1B. Nah, kasus yang kedua juga terjadi karena mutasinya di non-struktural protein type 3 atau 3B3. Nah, begitu juga pasien yang ketiganya dapat mutasi di spike. Nah, artinya apa? Saya sampaikan di sini, mutasi itu bisa sangat individua, sangat manusia, person banget. Artinya satu pasien dengan pasien yang lainnya itu sama-sama dia terinfeksi virus yang sama, tetapi letak mutasinya bisa berbeda. Nah, ini yang menarik. Jadi, jangan kaget, jika RNA ini kalau terjadi mutasi itu tidak bisa dihindari sama karakternya di virusnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah virus yang ada di Indonesia atau yang ditemukan di Indonesia ini masuk kategori yang mana? Beberapa membagi menjadi kluster atau plate G, kemudian ada plate S, kemudian ada plate B, atau SVG ini. Nah, yang menarik adalah dari yang ada di Indonesia ini masuk dalam kluster yang yang O atau yang istilahnya other, yang mana sebenarnya ini tidak tahu apakah dia lebih ke G atau B atau S. Artinya apa? Dari dominasi yang ada di sampel yang ada di Indonesia yang sudah dilaporkan, walaupun jumlahnya masih sangat sedikit, 12 di antara 28 ribu kasus yang sudah dilaporkan, itu kan masih sedikit aneh. Tetapi dari 12 yang ada itu ternyata sangat unik. Artinya tidak ada di antara kluster-kluster yang sudah ada. Nah, ini contohnya yang ada dilaporkan di ITD Surabaya. Itu ternyata virusnya ini sudah jalan-jalan kemana-mana. Jadi yang jalan-jalan sebenarnya orangnya. Orangnya kan berjalan, kemudian menulari orang lain. Nah, ini contohnya misalnya dari China, kemudian ada yang terinfeksi di China, kemudian dia di Eropa, di Eropa dia sempat berinteraksi di Itali maupun di Belia, mungkin kemudian dia ke Amerika, kemudian sempat ke Amerika, kemudian ada orang ini yang tertulah di Amerika, kemudian ke Arab Saudi. Kemudian dari Arab Saudi ini bisa tertular, makanya kemarin kita sempat was-was ada jamaah yang dari Umroh dan seterusnya, yang pernah kalian dia bisa iluat nanti. Kemudian dia masuk ke Indonesia dan ditertulikan di Surabaya. Ini artinya virusnya itu sebenarnya tidak gerak, tapi orangnya yang gerak. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perjalanan, bagaimana alurnya sampai ke Indonesia, itu bisa dilancar. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari webinar kali ini. metode diagnostik pada penyakit infeksi, saya hanya ini sampaikan. Kalau Anda mempelajari penyakit infeksi untuk mengetahui bagaimana proses infeksi, kalau Anda dirawat di rumah sakit dengan penyakit infeksi, itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan patogennya, pendekatan kumannya, pendekatan kausannya, penyebabnya. Bisa secara molekuler, artinya deteksi DNA-nya, RNA-nya atau protein-nya, bisa juga antigennya. Antigennya dari patogen itu sendiri. Misalnya kalau virus, kita bisa sampaikan, kita ingin mendeteksi spike-nya. Bagian dari virus SARS-CoV-2, spike-nya yang kita deteksi. Karena kita ingin melihat apakah kita terkena atau tidak. Nah, di sisi lain, antibody ya. Immunoglobulin G atau immunoglobulin M. Seringkali ini digunakan untuk rapid test detection. Artinya, kalau Anda selama ini sering mendengar ada rapid test detection, apa sih yang diuji? yang diuji itu umumnya adalah kekebalan tubuhnya, respon imunnya. Jadi kalau ada infeksi ke dalam tubuh kita, pasti ada perlawanan. Nah, perlawanan pertama adalah IgM. Kemudian perlawanan yang belakangan ada, menuju belakangan ada IgM. Sehingga kalau misalnya ada pasien kemudian di reactif, reactif artinya ada respon imun yang muncul di deteksi. Entah itu IgM-nya, berarti kalau IgM, berarti pasien ini belum lama terinfeksi, terpapar infeksi virus SARS-CoV-2. Tapi kalau IgG-nya yang positif atau reaktif, IgM-nya negatif, ini memang dulu sudah pernah terpapar. Tetapi kekebalan tubuhnya masih bisa mengenali. Nah, yang menarik kalau dua-duanya positif, ya bisa jadi dia saat ini sedang terinfeksi dan dulu pernah terinfeksi. Ini yang menarik. Jadi ini pendekatan antibody. Nah, yang ingin kita bahas lebih banyak adalah ada lebih pada pendekatan patogen deteksi secara molekuler. Nah, tidak antigen tetapi secara molekuler. Walaupun ingin saya sampaikan, sebenarnya deteksi antigen pun juga bisa kita lihat dari patogennya. Nah, untuk bicara karakteristik diagnostik, dikatakan positif atau negatif, tentu ada proses perjalanan yang banyak. Kenapa real-time PCR dipilih? Kenapa enggak metode yang lain? Kenapa enggak rapid test? Tentu ada positif-negatifnya. Nah, mungkin dari segi prevalensi atau dari segi sensitivitas, sensitivitas, spesifitasnya, boleh dibilang real-time PCR ini maling menjadi call standard atau menjadi apa namanya, pakumas. Menjadi kunci, menjadi call standard bagaimana mendeteksi atau mendiafosisi pasien COVID-19 dengan real-time PCR karena sensitivitas dan switchbacknya tinggi. Mengapa rapid test itu tidak menjadi call standard? Ya, mungkin karena masih banyak kasus ditemukan positif palsu atau akan negatif palsu. Mengapa bisa demikian? Nanti akan saya kasih. Nah, kunci dalam memeriksa diagnostik adalah Anda nanti jika Anda berada di laboratorium, Anda harus tertekan ada kesinambungan antara pasien, laboratorium, dan juga dokter yang merawat. Nah, ini kuncinya. Nah, ini sebenarnya yang saya sampaikan. Keberhasilan dalam deteksi atau diagnosis itu punya ada lima apa-apa. Yang pertama adalah tepat pemeriksaan. Tesnya itu memakai apa? Mau rapid test, mau PCR, mau LAM, mau NCS, mau CRISPR, atau mau yang lain, nah itu harus tepat dua tesnya apa. Kemudian tepat pasiennya. Apakah benar-benar pasien yang kita periksa itu memang pasien yang mempunyai kejahat klinis yang sesuai dengan apa yang kita curigai. Kemudian tepat waktunya, tepat interpretasinya, dan setelah nanti 1, 2, 3, 4 ini. Benar? Tentu insya Allah tepat terapinya. Jadi jangan sampai pasien kita rawat dengan obat-obatan yang berbeda dengan atau tidak sesuai dengan apa namanya, diagnostiknya. Nah, ini sedikit tentang fase-fasennya, saya tidak akan lari ke sana, tapi yang penting ini tadi saya sampaikan, ada proses pre-analitik di mana harus mengambil spesimen itu harus diambil terlebih dahulu sebelum masuk ke apa namanya, ke laboratorium. Dan kasus yang paling banyak ditemukan menjadi tantangan di negara kita adalah pre-analitik. Sehingga heran, tidak heran jika ada negatif-fasen, ada kesehatan PCR yang tadinya positif menjadi negatif atau yang sebelumnya tadi positif menjadi negatif atau sebaliknya negatif menjadi positif, itu 96- 46- 68 persen ada di pre-analitik. Pada saat pengambilan spesimen atau hal-hal yang sebelum masuk ke laboratorium. Jika teman-teman di impunan masalah di bioteknologi kan kebanyakan ada di posisi di sini, di analitik, di laboratorium. Tapi teman-teman yang ada di kesehatan, tenaga medis umumnya ada di beranalitik. Nah, teman-teman di bioteknologi, di laboratorium juga tidak kalah pentingnya selain di analitik, juga di post-analitik. Jangan-jangan nanti pada saat mengerjakan ekstraksi RNA, sampelnya kurang, sampelnya tumpah, alatnya erol, kemudian tidak ada kalibrasi, hal-hal yang ini yang menjadi masalah. Di sisi lain nanti juga interpretasinya dalam membaca hasilnya, apakah harus dibaca satu orang, harus dua orang, itu sangat-sangat sujek. Pengambilan spesimen mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Di negara kita mengenal istilah OTG, BDP, ODP, semua intinya adalah dilakukan penggunaan real-time, PCR, dan dilakukan pada hari pertama dan hari kedua. Artinya, selang 24 jam setelah pengambilan pertama. Kenapa harus diambil dua kali? Ini untuk mengundangi atau menghindari negatif palsu. Karena bisa jadi pengambilan spesimen pertama, tidak adekuat, tidak tepat pada lokasinya, misalnya, atau pasiennya mungkin belum muncul, apa namanya, virusnya dalam sumber yang cukup, atau mungkin konsentrasi virusnya juga terambil, masih belum memungkinkan, tidak perlu dicek untuk yang kedua atau selang 24 jam. Nah, yang menarik adalah di beberapa spesimen di dalam tubuh kita banyak dilaporkan akak positifisinya tinggi pada beberapa kasus menggunakan cairan bilas bronkus, artinya pasiennya dikuras atau dibilas bronkusnya. Ada juga yang menggunakan sputum, yang seringkali kita dengarkan swab nasofaring dan paring, jadi, ini akanya juga masih relatif lebih rendah dibanding dengan bilasan bronkus. nah, ini contohnya ditemukan di mana-mana, di konjong tiba juga ada, di konjongnya sedikit. Nah, yang menarik adalah devices ini juga tinggi, dan devices ini beberapa penelitian menyebutkan justru lebih lama berada di devices. Artinya apa? Virus itu bisa dideteksi hampir lebih dari 30 hari ada di devices. Berbeda dengan nasofaring, mungkin hanya beratakan 2 minggu, tapi kalau devices ini bisa lebih dari 30 hari. Ini yang tidak kalah penting tadi saya sampaikan ada pre-analitik, jangan sampai dikirim ke lab, rusak. Karena, karena saya tadi sampaikan, RNA itu sangat ringkih, sangat mudah rusak. Sehingga hanya rantai untai tunggal, sehingga perlakuannya itu sangat, apa ya, sangat rigid, sangat kaku. Harus dalam suhu 2-8, kurang dari 5 hari diletakkan dalam kondisi dingin, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan dry ice, jika lebih dari 5 hari. Ini yang menjadi kendala di negara kita. Bisa dibayangkan, misalnya, kalau Anda berada di Mamuju, Sumatera, Isolasi Barat, kemudian labnya itu dikirim ke Makassar, jauh waktunya. Begitu juga di Papua, harus dikirim ke Makassar, misalnya. Jauh-jauh tempatnya, dan memakan waktu, tentu pengawalan dari segi transportnya juga membutuhkan energi yang ekstra. Dan di sisi lain, untuk menjaga itu, ada yang namanya viral transport medium. Jadi, virus ini kan rentan, sehingga perlu harus ada media pengantarnya atau media transportnya supaya dia masih bisa kita deteksi sampai elat dalam kondisi yang baik. Di sisi lain, tidak hanya medium saja, tetapi juga ada mekanisme packing atau pengepakan spesimen. Yang ini standar WHO, ini karena ini kasus infeksius, ini menjadi kunci. Beberapa kargo atau teman-teman yang di, apa namanya, istilahnya, di jasa pengiriman juga harus mempertengkankan karena takutnya tumpah, entah itu di pesawat, entah itu mau dikirim ke bandara, dan seterusnya, atau perjalanan dari bandara ke lab, itu menjadi fungsi di sini. Nah, sekarang kita masuk ke metode diagnostik berbasis laboratorium. COVID-19 diagnostik ini untuk menelihat apakah ada infeksi atau tidak, ada pendekatannya, yang pertama adalah deteksi virusnya atau respon imunnya. Jadi, sudah saya singgung kalau melihat respon imunnya yang menggunakan rapid test dengan menggunakan darah, melihat antibody-nya, melihat apakah GGI-GM-nya, dan ini menggunakan serologi test atau rapid test. Dan ini point of care artinya bisa dilakukan tidak harus di lab tertentu dengan BSL, biasa di lab kursus, itu bisa dikerjakan, mungkin bahkan bisa dalam artinya dikerjakan di pruskesmas, bisa dikerjakan secara rapid, massal, di suatu lokasi yang sudah ditentukan. makanya istilahnya point of care. Namun, kalau itu harus dibutuhkan suatu lab kursus yang seperti hanya PCR, kemudian mal-detox atau metode hybrid-metode yang lain atau bahkan DNA subvencion. Ini yang mana virus asam nukleir tidaknya yang kita deteksi. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya, namun sejauh ini WHO masih menegakkan bahwa saya real-time PCR ini di fungsi. Waduh, sebenarnya kalau mau lebih lengkap lagi menggunakan NGS. NGS itu next gene sequencing atau world gene of sequencing, tapi biayanya jauh lebih berat, lebih banyak. Dan sebenarnya pendekatannya hanya untuk riset sebenarnya kalau berbeda cukup relatif ya. Riset ataupun apa saja yang bisa kita lihat dari penggulan NGS. Selain riset, kita juga bisa melihat nantinya riset ini akan dikembangkan untuk kandidat vaksin misalnya, atau kandidat rapid test yang ada di Indonesia misalnya, itu yang sangat berbasis kearifan orang. Nah, secara umum seperti ini, rapid test itu tidak menjadi gold standard. Selama ini dilakukan, kenapa kok tetap dilakukan? Karena tujuannya adalah untuk pendekatan surveillance atau pendekatan epidemiologi. Menentukan apakah ada wabah atau tidak, kemudian men-tracing nantinya menyaring apakah orang ini yang terpapar dengan pasien positif itu apakah dia punya respon aktif atau tidak, reaktif atau tidak, nah, itu saja. Biasanya kalau misalnya dia reaktif, kemudian dipindahkan itu dengan penggunakan PCR. Tapi kalau dia non-reaktif, maka kita tidak melakukan uji tahap lanjut. Namun, bagaimanapun orang tersebut, siapapun kita, juga tetap diminta untuk isolasi mandiri menjadi uji. Nah, ini yang tadi antibody saya sampaikan, melihat antigen antibody-nya, kita bisa lihat di sini, tetapi yang ingin saya tekan lagi, nah, intinya begini, mengapa tetap RNA yang menjadi, atau RNA-PCR yang menjadi fungsi, karena kita bisa lihat di awal-awal fase, di hari-hari pertama, sampai hari kelima, itu positif titinya masih tinggi pada pemerintahan RNA-PCR dibanding IgGGM. IgGGM ini belakangan, sininya kalau orang dengan deteksi rapid test kok munculnya positif-reaktif itu pada hari ke-16 misalnya, kalau kita sungsikan 1,3 persen IgM-nya positif misalnya, reaktif misalnya, ya harus kita tidak lanjutin dengan reaktif kita melihat jalannya di awal sudah mempunyai gejala tetapi dia tidak merasakan atau di awal dia sudah membawa virus tetapi tanpa ada gejala dia tidak merasakan. nah ini yang menjadi mengerikan istilah saya mengerikan karena presintematik atau orang-orang yang tanpa bergejala tapi dia membawa virus itu ada di mana-mana dan sebagainya. Ini tadi saya singgung anti-gain lagi-lagi saya tekankan pendekatannya adalah spike protein. Nah, we all sudah menekankan bahwasannya COVID-19 ini tekannya dengan menggunakan real-time PCR jadi tidak menggunakan immunodianistik atau rapid test detection mengingat ini settingnya bukan untuk diagnostik tetapi untuk kepentingan penelitian atau pendekatan secara epidemiologi. WHO Indonesia juga mengulang kembali tidak merekomendasikan antibody deteksi rapid test tadi namun merekomendasikan tetap menggunakan PCR atau molekuler. Nah, metode molekuler ini real-time PCR ini ada yang bisa point of care bisa ditenteng atau bahkan bisa lebih pandang ringan tidak harus pandang tempat khusus contohnya adalah gene expert misalnya kalau kita sering dengar gene expert ini lazimnya sebelumnya digunakan untuk mendeteksi tuberculosis atau penyakit PC tapi mesinnya ini bisa digunakan untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini dengan mengganti kasetnya atau mengganti catridge-nya sehingga kalau bayangannya adalah metode ini printer tinggal diganti di pintanya selama ini mungkin pintar hitam putih itu ibaratnya untuk TV atau TPC dikambing pintar warna untuk SARS-CoV-2 ini menjadi bisa menjadi membantu kalau Anda dengar istilahnya mungkin gene expert ini kalau indonesianya adalah test molekuler atau ICM nah, sekarang kita akan bicara satu persatu terkenal berbasis molekuler nah, kenapa menggunakan relatif PCR saya mau cerita terlebih dahulu bahasanya sejauh ini PCR itu kalau kita lihat hanya secara kualitatif positif atau negatif tapi kita tidak bisa melihat kuat kita banyak sedikitnya itu kita tidak bisa melihat hanya ada dan tidak ini mungkin yang selamat kita tahu nah, kenapa menggunakan reverse status kita ya, karena kita kenal virus ini RNA sehingga harus diubah menjadi si DNA setelah itu nanti bisa digunakan untuk pemeriksaan yang lain nah, kemudian pertanyaannya kenapa menggunakan kuantitatif kenapa kuantitatif kuantitatif punya kepentingan dimana kalau kita bisa lihat kuantitatif sejauh mana setara kuantitatif jumlahnya atau istilahnya satuannya dari viral atau viral loadnya copies number per milinya itu menunjukkan replikasinya berapa banyak dia ditemukan di dalam dua orang pasien seperti itu sehingga kalau misalnya dia kita lihat disini ya kemudian kita menggunakan QRT-PCR ini lengkapnya kita menggunakan probe dengan pendaran warna dipantulkan sehingga ada dainya ada atau ada fluoresinya sehingga ini yang nanti akan membaca nah, yang menarik adalah kita biasanya baca pada siklus di bawah 30 atau 35 itu bisa kita deteksi mulai kurvanya itu naik tapi kalau ditanya apa namanya kurvanya landai-landai saja bahkan berada di stabil di bawah nah, kalaupun kurvanya naik seiring dengan kontrol positif yang kita gunakan sesuai dengan reagennya maka kita bisa ikuti nah, ini menarik jadi kalau kontrolnya ada eksperimen yang kita lakukan sehingga kita baca ini yang disebut dengan QRTVCR ini dapurnya seperti ini saya beri ilustrasi gambar yang lain dimana dari awal sampel preparasinya atau preparasi persayapan sampelnya kita mengambil swab nasoparing kemudian kita ekstraksi RNA-nya setelah itu kemudian kita ubah menjadi DNA kemudian kita desain primernya dengan menggunakan QR setup kemudian kita deteksi dengan membantu dengan adanya probe dan ataupun saya berklihatan sebagai DNA-nya kemudian kita lihat dan kita baca dengan software untuk menentukan apakah ya city value-nya yang kita lihat apakah ada tinggi atau tidak dan diapa berapa city value-nya muncul berdasarkan grupannya nah, lagi-lagi pendekatannya menggunakan gen N dan ada beberapa yang menggunakan gen yang ada di open reading frame 1A ataupun 1B nah, ini contoh tantangannya jadi Anda bisa lihat di sini ada sebanyak berapa banyak primer yang sudah didesain namun setelah diuji-cobakan dengan scope yang jauh lebih banyak dengan scope yang jauh banyak ada rekomendasi beberapa primer saja yang mungkin tidak banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primer yang direkomendasikan di mana letaknya sangat kalau kita lihat di sini memang umumnya ada di enable capture dan ada juga yang di open reading frame nah, di open reading frame ini tentunya menjadi kunci karena open reading frame ini membedakan apakah dia corona atau bukan ini kunci kemudian di enable capture lebih spesifik apakah dia SARS-CoV-2 atau bukan nah, ini yang sehingga WHO ataupun CDC sudah merilis jenis-jenis PCR primarnya primarnya apa saja kemudian probenya apa saja yang digunakan dan juga konsentrasinya tentu sudah ditentukan nah, tadi saya sudah saya sampaikan hasil positif itu akan seiring dengan kontrolnya yang menarik adalah ingin saya sampaikan mungkin kalau nanti ada diskusi lebih nanti tapi saya sampaikan di awal ada pertanyaan pasien dengan sudah dirawat beberapa hari tapi hasilnya kok positif terus nah, ini bagaimana kalau sudah sebulan tidak 14 hari tidak seperti pasang inkubasinya pertanyaannya kan sering-masing seperti itu nah, yang menarik adalah saat kita menemukan jumlah atau kita mendeteksi dengan pendekatan kredit apisian secara kemampi tapi kita bisa menginterpretasi misalnya begini jika kita temukan virus itu dengan city value-nya siklusnya itu di bawah 30 diantara 25 sampai 30 itu pernah ada penelitian atau ada penelitian yang membandingkan dengan jika virus itu dibuntur dibandingkan jika virus itu dibuntur dengan menggunakan sel 0 itu ternyata kalau masih di bawah 30 itu virus itu masih V-up namun jika city value-nya di atas 35 atau di atas 30 itu asumsinya adalah virus itu non-vehable artinya fragmented atau hanya RNA-nya saja bukan virus secara lengkap sehingga itu nanti akan berkaitan dengan apakah ini infeksius atau non-infeksius apakah pasiennya boleh pulang apakah pasiennya boleh pindah ruangan tidak di ronsolasi dan seterusnya ini kepentingannya seperti itu nah tadi saya sampaikan open reading frame 1 ini menjadi kunci karena ini nanti bisa meneteksi apakah dia SARS-CoV-2 atau tidak bahkan open reading frame 1 A ini nanti kita juga bandingkan dengan negroscapsit 1 S1 dan 2 ini yang menjadi penting nah di sisi lain juga kita lakukan kontrol untuk menggunakan gen RP gen RP ini adalah menentukan apakah dia corona atau bukan nah kalau sampai tiga-tiganya tidak ditemukan bahkan di gen RP yang tidak ditemukan maka disebut dengan invalid tetapi kalau RP-nya positif kemudian tidak ditemukan 3 gen yang lainnya ini kan seperti kontrolnya artinya di N1 dan N2 open reading frame yang tidak ditemukan maka kita sebut dengan negatif nah kalau ada kasus inkonklusif atau inkonklusif itu artinya apa hanya ditemukan salah satu padahal syaratnya kan setiapnya 2 N1 boleh dengan N1 open reading frame 1 atau N1 dengan N2 boleh tiga-tiganya tetapi kalau N1 kita sebut dengan inkonklusif artinya kita harus sampel itu ulang kita pastikan lagi apakah dia positif atau negatif nah yang menjadi peluang adalah sekarang ini ada metode yang baru yang dua sebenarnya bukan metode baru LAM ini sudah ada sejak tahun 2010 saya mengikuti LAM ini waktu itu ditemukan di Jepang pertama kali profesor di Jepang menemukan ini dan waktu itu saya berkesempatan untuk belajar juga secara langsung namun waktu itu menggunakan untuk deteksi dengi atau virus demam petara dengi virus nah namun ternyata bisa juga digunakan untuk saat waktu hanya saja WHO belum merekomendasikan tapi ini sangat menjanjikan Anda bisa lihat disini hanya membutuhkan water bath dan juga membutuhkan beberapa reagen mestermik yang dibutuhkan tetapi kuncinya adalah karena ini sampel biologikal dan sampel infestius maka DNA ekstraksi si DNA si DNA atau ekstraksi RNA harus dilakukan di laboratorium dengan standar BSL2 plus artinya BSL2 itu biosafety level kabinetnya atau biosafety levelnya itu dua dan itu ada plusnya ada plusnya itu artinya sedemikian rupa kalau bisa laboratorium itu bertekanan negatif di ruangan itu sehingga mengurangi paparan atau transmisi atau penunggara namun setelah selesai dalam bentuk RNA maaf DNA tinggal dicemplung atau diracik ini bisa dilakukan di puskesmas hanya menggunakan air dengan suhu jelas kalau dulu saya waktu kuliah S2 saya juga gunakan ini tiap hari saya kalau melakukan ekstraksi menggunakan metode ini menggunakan apa namanya itu termometer raksa ya dicelupkan di air ini untuk sebagai kontrol kita mau bikin suhnya berapa 76 atau kita turunkan jadi 30 seterusnya nah ini salah dan nanti luarannya bisa dalam bentuk apa bisa dalam bentuk florensi atau bisa bentuk lateral flow atau berupa apa namanya lateral flow atau seperti rapid test seperti itu atau bisa juga di lihat elektrofolesisnya cuma tantangannya adalah karena look ini dia look itu seperti bunga ya kalau dulu profesor saya memberi contoh itu seperti kita menggambar bunga artinya ada lingkaran ada lingkaran setelah lingkaran nah ini yang tidak kalah penting syaratnya itu harus kuncinya ada di primernya karena loop ini atau lamp ini menggunakan 3 pasang primer ya ini tidak mudah tantangannya di sini jadi kuncinya kalau ini bisa diatasi dengan memilih primer yang tepat insyaallah ini bisa dilakukan terbukti ada beberapa yang sudah melaporkan mencoba hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan nah sekarang yang lain adalah tes sepat melakukan machine expert machine expert ini mesinnya seperti ini dan benar-benar seperti kita beli tinta printer nah nanti pasien disampling kemudian setelah itu medianya dimasukkan ke dalam media PTM tadi kemudian kita letaskan di cartridge-nya di sini kemudian dimasukkan di mesin ini tergantung apakah dia hanya bisa membaca satu bisa membaca dua akan yang sekarang ini ada yang bisa sampai membaca 24 sekaligus dalam satu waktu kalau yang ini hanya utuh waktu 30 menit 30-40 menit jadi sangat cepat sekali dan hasilnya bisa dideteksi hanya saja kelemahan dan kelebihannya kalau kita lihat bagaimanapun virus atau metode tes cepat melakukan machine expert ini bisa mendeteksi SARS-CoV-2 atau bahkan juga presumptive positif artinya apa bisa jadi dia positif coronavirus namun bukan SARS-CoV-2 namun SARS-CoV-1 atau SARS sebelumnya atau golongan atau dari genus dari serbeko virus yang lain seperti tadi yang saya sampaikan MERS juga bisa seperti itu tetapi target-nya adalah dia menggunakan gen M2 dan ini fungsinya tapi tidak ada kita tidak bisa mengetahui apakah ada CT value-nya seperti apa paling tidaknya ini kalau kita lihat negatif nah ini bisa juga terjadi invalid namun kasusnya sangat sangat nah yang terakhir adalah metode CRISPR ini dengan metode yang sangat sederhana funcinya dia menggunakan apa namanya berbasis dari protein kas 9 atau kas 12 13 ini sangat tergantung jenisnya namun kalau dibandingkan dengan metode LAM sepertinya lebih padilang untuk apa namanya menuju disetujuinya di approval atau disetujuinya di FDA atau di reakult karena untuk KSP ini masih CRISPR ini masih apa namanya masih masih butuh sampel atau validasi yang jauh lebih banyak kalau LAM sudah banyak negara melakukan penelitian nah sedikit tentang CRISPR tadi saya sampaikan dia lagi-lagi menggunakan envelope dan juga N atau novel capsule menjadi kuncinya dengan mengambil ini yang direkomendasikan WHO dan yang direkomendasikan oleh SCDC dengan mengambil primer yang ada disini kemudian dari sampel langsung paring kemudian di ekstraksi RNA sama namun bedanya ada disini SARS-CoV detektornya ini menggunakan CRISPR jadi dia membaca dengan mengenali dan seterusnya kemudian nanti akan visualisasinya hasilnya lebih mudah karena tinggal dicelupin saja ke sampel ini tadi kita sudah mendesain terlebih dahulu nah setelah dicelupkan ini hampir seperti tes kami seperti ini hasilnya kontrol bandnya yang kita baca apakah dia positif atau dia negatif ini kita lihat dari segi kuantitatifnya kita ikuti kapan tebal bandnya kapan tipis positif negatifnya kita bisa lihat deteksi bandnya disini dan seterusnya dan lagi-lagi ini ada yang juga mendesain pada menggunakan primer S ada juga yang menggunakan primer open ready frame satu AB ini menjadi fungsi sebenarnya ini prinsipnya mudah cuma kondisinya adalah kita tuh tantangannya ada disini ekstrasi RNA ini yang gak bisa dilakukan di postres Mars gak bisa dilakukan di rumah sakit jadi sebenarnya kalau sebelum dan setelah ekstrasi RNA sebenarnya bisa kita siasati nah ini yang serangkumannya adalah seperti ini ke depan bahkan ada yang menggunakan nanosequencing dan menggunakan bulginum sequencing atau MGS lagi-lagi yang harus dalam untuk CDNA tentunya bisa ke arah sini namun untuk ekstrasi RNA ini bisa menggunakan langsung menggunakan CRISPR tadi saya sampaikan ini bisa disiasati tetapi lagi-lagi poin disini yang saya sampaikan dengan ekstrasi RNA ini sangat-sangat mempunyai potensi penularan yang tinggi karena kita bekerja di lab kita punya resiko yang juga tinggi pada saat ekstrasi RNA banyak kasus sering hari kita dengar bekerja di laboratorium di luar negeri bahkan di Indonesia kemarin juga ada yang hebat di hal-hal laboratorium juga ada karena infeksi COVID walaupun kita tidak tahu apakah karena dia bekerja atau dia terpular di luar sama dia bekerja oleh karena itu APD-nya kalau bisa efisien dan se-apetik mungkin sehingga tidak perlu orang yang membawa spesimen menggunakan APD level 3 atau orang yang mengebelin hasil menggunakan level APD level 3 tetapi yang paling penting adalah orang yang bertugas terutama pada saat ekstrasi RNA karena ekstrasi RNA itu benar-benar memadatkan memadatkan mencari seberapa banyak RNA namanya juga isolasi RNA sehingga orang yang bekerja di sini yang harus menggunakan APD level 3 selebihnya kalau orang yang membuat mastermind kemudian orang yang terjadi validasi di laboratorium baca PCR-nya dan sebagainya saya rasa APD-nya berbeda sehingga ini menghemat atau merasionalisasikan penggunaan APD sehingga kita tidak boros menggunakan APD karena kita tahu siapa punya peran apa dan siapa harus menggunakan dan sedikit sebagai pengantar menutup adalah bahwasannya kita harus ingat di lingkungan itu juga dia bisa bertahan lama sehingga dengan demikian setting laboratorium itu harus sering-sering dibersihkan dengan disinfektan dengan senyawa-senyawa disinfektan yang benar-benar bisa merusak RNA itu sendiri sehingga misalnya kalau di meja kerja mejanya berbahan aluminium kita bisa lihat di sini 2-8 jam dia masih bisa bertahan di situ kemudian kita bekerja dengan menggunakan sarung tangan perpahan latex dia bisa menempel di sarung tangan kita dalam waktu lebih dari 8 jam begitu juga di tempat yang kaca misalnya kita menggunakan gelas ukur atau menggunakan alat-alat yang berpahan kaca petri dan seterusnya misalnya kita juga harus lihat di sini dan di udara pun juga bertahan agak lama di sini ini kesimpulannya ini yang sedang kita kerjakan di Indonesia dan juga ditambah tadi saya sampaikan tersepat molekuler kemudian lamp itu sendiri sangat menjanjikan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini di ACC di WHO maupun di Kementerian Kesehatan hingga bisa kita terapkan setiapnya menjadi solusi CRISPR maupun NGS juga menyusul kemudian dan ini masih dalam proses adalah mikro-NRM ini magnetic IC jadi sangat-sangat nanopartikel tapi dia bisa mendeteksi produk dari PCR yang tidak kalah penting menjadi kesimpulan saya adalah waktu kapan kita mengambil specimen-nya jadi jangan sampai kita salah kita mau PCR tapi kita mengambilnya tidak tepat waktunya misalnya di minggu ke-6 baru kita mau PCR maka pendekatannya kalau sudah di minggu ke-6 kita lihat di sini grafiknya banyak kasus minggu ke-6 ini memang sudah jumlah virusnya tidak begitu tinggi di dalam tubuh kita karena sudah terjadi respon imun sudah ada terapi khusus misalnya untuk mengatasi infeksinya itu sendiri sehingga antibody tidak bisa menangkan justru sebaliknya kalau kita tujuannya untuk melihat respon antibody justru kita tarik ke belakang namun kan tujuan kita mendeteksi pasien ini adalah adalah secepat mungkin kita deteksi secepat mungkin kita apa namanya kita manajemen atau kita tengahani kita rawat sehingga secepat mungkin pasien itu bisa sambung dan secepat mungkin pasien itu bisa di isolasi tidak menolakkan ke orang yang baik mungkin itu yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terlalu panjang tapi mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua saya sangat terbuka dan saya menunggu diskusinya lebih lanjut terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ludeng menarik sekali pemaparannya ternyata banyak sekali metode diagnostik yang sekarang sudah dikembangkan malah mungkin pertanyaan pertama dari saya ya mungkin ini untuk Bapak Ibu dan teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat kemudian bagi peserta umum yang dari luar prodi bioteknologi Monggo untuk mengisi kuisioner nanti setelah mengisi kuisioner kami akan mengirimkan sertifikatnya kepada Bapak Ibu sekalian Pak Ludeng malah tadi saya tertarik ternyata kok kalau misalnya di VSS itu bisa bertahan 35 hari ya Pak apakah ada metode diagnostik kalau yang kita tahu sekarang kan dari swab dan pengambilan darah apakah ada metode diagnostik itu yang mengambil dari sampel VSS Pak sekarang jadi begini ini seringkali ditanyakan teman-teman di rumah sakit dokter-dokter yang merawat saya akan cerita terlebih dahulu atau saya jelaskan terlebih dahulu bahwasannya virus ini itu bisa menginfensi ke tubuh kita itu dia harus mengenal reseptor yang ada di dalam tubuh kita yang menarik adalah tadi sudah saya singgung sedikit S2 S2 atau AC2 itu adalah salah satu reseptor yang mana dia bisa mengenali dalam tubuh kita S2 ini di awal-awal seperti kasus-kasus di awal-awal di bulan-bulan sebelumnya itu seringkali kita tahunya hanya di paru-paru atau di petakasan namun ternyata S2 ini itu seringkali ditemukan di mukosa sehingga tidak heran jika mukosa itu termasuk mukosa yang ada di saluran pencernaan sehingga tidak heran gejala klinis pasien COVID itu juga tidak hanya sesek tidak hanya gangguan penapasan tetapi juga gangguan pencernaan sehingga kalau ada orang dihari kemudian hemam jangan-jangan juga kita tidak bisa menyingkirkan itu bukan COVID tetapi kita pantau seperti itu saya ingin cerita terlebih dahulu disitu mengapa peses bisa ditemukan renanya disana atau virusnya ada disana justru yang menarik adalah beberapa kasus yang notabene merawat pasien-pasien bayi pasien-pasien bayi saya pernah dulu di PKO itu pasien baru 12 hari itu kita disweb kasus paling itu kan sangat susah sekali kapas lidi steril atau dakron yang kita gunakan untuk mensweb itu juga dengan ukuran hidung pasiennya hampir besaran kapasnya jadi kita harus modifikasi dan seterusnya dan bahkan mungkin tidak nyaman ke pasien pasien bayi soalnya pasiennya terpasang ventilator sehingga waktu itu saya sampaikan saya diskusikan dengan spesialis anak baik itu disarjitan pun di PKO kenapa kita tidak swab rektal swab rektal itu tujuannya juga bisa melihat apa namanya ada tidaknya virus walaupun sebenarnya yang kita lihat spesimennya adalah di pesis tadi nah sehingga namun ini belum lazim IDI atau kata dokter Indonesia juga belum merekomendasikan itu WHO pun juga masih melihat antara nasoparin maupun oloparin ditambah sputum sputum masih memungkinkan namun sputum tidak mudah tidak semua orang bisa mengeluarkan dahat kita lihat pasien TPC yang berlalu dahat susah berlagi pasien-pasien dengan gejala batuknya yang tidak seberat pasien-pasien TPC nah tetapi tidak menutup kemungkinan di pesis itu bisa dikatakan dengan swab rektal bahkan ada juga dengan diurin juga karena tadi saya sampaikan ada yang mengirim spesional urin tapi itu belum lazim tapi itu bisa kita belajar tidak akan lakukan diurin juga mengatakan jawabannya Ji Ji monggo selanjutnya halo halo ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nundung Susanti yang pertama apakah hasil pembacaan dengan PCR untuk Sarkov itu dengan strain berbeda misal karena mutasi akan bisa terlihat jelas pak monggo ini menarik sekali saya sangat senang dengan pertanyaan ini jadi saya ada hal yang terlewatkan jadi begini mutasi tadi sudah saya sampaikan itu lazim kita tidak perlu heboh tidak perlu kaget tetapi yang jadi masalah adalah mutasinya ini letaknya ada di mana dulu kalau sampai letaknya itu berada pada properti atau bagian dari virus itu yang sangat urgent atau important yang penting misalnya tadi mutasi kok letaknya ada di gen N misalnya atau gen E misalnya dan itu terjadi banyak di situ mutasinya tinggi di situ nah kita patut pas fada kita patut cemas ini akan mempunyai pengaruh pada saat mendeteksi nah sejauh ini ingin saya sampaikan letak mutasinya itu sampai 44.000 world genome yang sudah diteliti 44.000 artinya 4.400 4.400 world genome yang sudah diteliti letak mutasinya itu kita syukuri alhamdulillah tidak pada lokasi-lokasi gennya mempunyai fungsi yang penting dalam virus itu artinya mutasinya tidak tinggi pada gen N tidak tinggi pada gen E tidak begitu tinggi pada gen S sehingga pertanyaan tadi apakah hasil pembacaan dengan PCR untuk SARS-CoV-2 ini beda strain terakhir-terakhir mutasi antara pengaruh tentu sejauh ini tidak karena yang kita gunakan primernya itu di primer yang kita gunakan atau target gen yang kita deteksi itu tidak banyak terjadi mutasi disitu bahkan mutasi yang ada disitu masih lemah bahkan belum pernah ada laporan terjadi mutasi pada properti yang cukup penting krusial dalam virus itu sehingga dengan demikian ada tidaknya mutasi untuk detik ini saya sampaikan karena kita tidak tahu ya kedepannya masih bisa ditegakkan diagnosisnya tidak terganggu oleh ada yang mutasi dan bisa kita deteksi dengan jelas seperti itu sehingga kedepannya bahkan untuk mencari vaksin untuk mencari rapid test atau mencari diagnostik atau bahkan mencari antivirusnya itu tidak akan terganggu dengan ada yang mutasi karena sejauh ini masih dilaporkan letak-letak mutasinya kita syukuri tidak pada properti yang cukup important atau cukup penting krusial di virus itu mungkin itu bisa menjalankan berarti untuk primer deteksi pun sampai sekarang masih reliable ya Pak jika digunakan untuk diutasi kemudian mengacu pada WHO dan CDC saya boleh saran itu yang masih sejauh ini masih reliable masih konser masih tidak berubah disitu kemudian yang kedua apakah berdasarkan karakteristik virus SARS-CoV-2 ini yang mungkin mudah bermutasi apakah mungkin jika seseorang yang pernah terinfeksi kemudian dinyatakan sembuh bisa terinfeksi lagi virus yang sama tapi dengan strain berbeda ya ini menarik pertanyaannya Bu Nurung ini menarik sekali jadi ada beberapa penelitian apa namanya menyimpulkan itu setidaknya ada tiga hal dalam menyikapi atau saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama adalah orang itu bisa jadi terinfeksi kembali atau dengan istilah reinfeksi reinfeksi itu artinya apa dia sudah dinyatakan sembuh dinyatakan sembuh itu syaratnya cukup berat artinya dalam mendeteksi RT-PCR dua kali dalam waktu yang berturutan itu tegak negatif sama seperti waktu tadi menegakkan diagnosis harus dalam dua kali berturut-turut selang satu hari dalam pemeriksaan dua kali positif berturut-turut itu juga di awal untuk negatif pun juga sama kalau positif mungkin bisa jadi cuma sekali tidak masalah tetapi untuk menyatakan itu sembuh itu harus dua kali pemeriksaan dalam selang satu hari yang mana hasilnya berturut-turut negatifnya berturut-turut jadi kalau misalnya negatif kemudian selang sehari kok positif itu belum bisa dikarenakan sembuh nah ini kalau tadi dinyatakan sudah sembuh karena definisi sembuh seperti itu jadi Menteri Kesehatan sehingga dia pulang kita gak bisa menentukan apakah dalam perjalanan dia keluar rumah sakit setelah dokternya bilang boleh pulang silahkan dia naik peca eh gak taulnya dia membawa positif atau membawa virusnya tapi dia belum pernah cek dia positif atau tidak dia tertular misalnya nah itu yang disebut dengan terinfeksi jadi dia bisa tertular dari orang lain tetapi di sisi lain ada penelitian yang menarik di Korea Selatan itu ada satu penelitian pasiennya itu benar-benar setelah dinyatakan sembuh itu dikarantina masih dia tidak boleh terpapar oleh siapapun bahkan dengan orang-orang yang curigai OTG ataupun apapun tetapi ternyata dalam kurun waktu beberapa hari atau beberapa minggu itu dia terjadi infeksi lagi sehingga ada ada dua hipotesis yang terlihat pertama ini reinfeksi yang kedua ini reaktifasi nah ini menarik reaktifasi itu apa? artinya virusnya itu masih ada sebenarnya di dalam tubuh kita tetapi virus viral loadnya tadi jumlah konsentrasinya di dalam tubuh kita itu sedikit atau istilahnya durman dia hanya sembunyi saja kalah dengan kekebalan tubuh kita ini hampir sama kasusnya kalau kita membahas herpes herpes itu kan pernah ada kasus herpes itu kan juga dari current bisa kembali kambuh tapi tadinya dia hanya menginfeksi pada permukaan kulit kita misalnya di tengah atau di tangan misalnya tapi semakin usia tua kita kemudian di tengah-tengah kita pada saat usia lanjut misalnya atau beberapa tahun kemudian kita terinfeksi virus lagi ini yang menarik apakah terjadi reaktifasi ini masih belum kita dipuktikan apakah terjadi reinfeksi kalau reinfeksi pasti mungkin terjadi artinya tidak menutup kemungkinan orang terinfeksi lagi walaupun sebenarnya kalau ditanya doangkan sudah ada kekebalan tubuhnya doangkan kekebalan tubuhnya bisa menginfeksi nah sejauh ini apakah kekebalan tubuhnya bisa menginfeksi pada strain yang berbeda jika terjadi mutasi itu belum ada karena sekali lagi saya katakan tadi menjauh pertanyaan pertama letak mutasinya itu belum pada properti yang sangat krusial sehingga tidak akan mempersulit kita sebenarnya ini yang patut kita syukuri sehingga kalau orang terinfeksi lagi mestinya jalan-jalan dia terinfeksi lagi bukan berarti dia tidak ada daya tubuh tapi bisa jadi daya tubuh tidak lemah seperti itu dan kemudian karakter istilah yang ketiga tadi ini yang menarik sekarang ada kasus yang berapa minggu baru minggu kemarin baru minggu kemarin itu dibahas di Jogja pasien-pasien yang prolong atau pasien yang dirawat inap dalam waktu lebih dari sebulan bahkan ada yang lebih dari 14 hari tapi pasti positif terus ini ada apa kita menyimpulkan tadi itu kalau kita pendekatan dengan deteksi molekuler kita lihat sebenarnya CT value-nya atau CT value-nya yang ada di reata PCR itu ada penelitian yang menyebutkan tadi sudah saya singgung CT value-nya kalau sudah terlalu tinggi di atas 30 30-35 itu kalau misalnya apa namanya ekstraksi RNA-nya itu kemudian kita produk PCR-nya itu kita tanam atau kita infeksikan pada sel hero atau sel host atau kita sel lain atau kita bikin sel media sel untuk menginfeksi itu ternyata dia tidak diatur artinya dia tidak bisa replikasi di situ besar kemungkinan adalah RNA seeding RNA seeding itu artinya virusnya ada tetap replikasi dia tidak bisa menginfeksi terus semua nah ini yang masih tapi kan kita PCR tetap aja positif atau fragmented atau bisa jadi hanya RNA-nya di gen-gen yang itu yang bisa terdeteksi tetapi jumlahnya tidak banyak sehingga besar kemungkinan kalau misalnya kemarin di Singapura sudah ada rencana saya tidak tahu apakah dijalankan karena tidak jika ada pasien lebih dari sebelah jari PCR-nya masih positif artiklinisnya membaik laboratorium yang lain membaik radiologinya membaik tidak ada keluhan tapi lebih dari 11 hari atau lebih dari 2 minggu maka ada kemungkinan dibolipulangkan tapi diisolasi di rumah tidak dirawat di rumah sakit namun kalau kita sendiri di Indonesia masih lalu risikonya riskan kalau melakukan hal itu karena kita belum punya penelitian seperti yang ada di Singapura dan kita juga tidak bisa memastikan pasien itu menurut isolasi atau tidak dan kita juga tidak bisa memastikan orang-orang di sekitar pasien yang dikatakan sembuh itu juga terus kemudian dia masih tetap menjaga diri atau tidak ini yang perlu diwaspadai seperti itu ini yang menjadi mengapa kita masih apa namanya masih belum bisa mencontoh Singapura atau di Kanada yang sudah melakukan penelitian seperti itu mungkin itu yang bisa saya jawab untuk apa namanya pertanyaan kedua digaitkan dengan sembuh bisa terinfeksi lagi mungkin bisa tetapi apakah ada kaitannya dengan mutasi saya jawab sejak ini belum ada penelitian mengatakan karena letak mutasi itu masih pada properti yang tidak krusial di virus ini gitu oke maturuan Bapak mungkin ini ya ibunya ini juga melihat ada beberapa kasus yang akhirnya seperti di Korea Selatan menjadi second wave gitu ya 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 reaktifasi dan yang lain-lain reaktifasi bisa jadi atau mereinfeksi karena sekolah dibuka langsung itu kalau nggak salah sekolah atau bar atau diskotik yang dibuka saya lupa itu hanya satu malam terus mereka festa dan dari situ menjadi epicentrum baru lagi misalnya nantinya memang sebenarnya hanya gara-gara satu orang masih terinfeksi kemudian dia bercampur berkerumun ya tidak melakukan physical distancing dia bisa menular ya ini makanya kita juga hati-hati betul memutuskan kapan kita ibadah dibuka sekolah dibuka itu betul kita kita takutnya adalah second wave sebenarnya trendnya di Jepceka sudah mulai turun betul tadi yang sampaikan seperti itu kita belajar dari Korea kemudian pertanyaan selanjutnya dari Hamiawati Alfaruki Pak saya ingin bertanya jika laju mutasi virus Sarkov itu cepat apakah virus tetap terdeteksi ketika dilakukan pengujian molekuler melihat primer yang digunakan untuk pengujian harus spesifik dan bagaimana cara mengetahui bahwa virus Sarkov itu sudah termutasi baik ya ini pertanyaannya sangat teknik sekali jadi laju mutasi itu kan sangat cepat tadi sudah saya analogikan dari gambar kuliah atau paparan tadi yang saya sampaikan dari satu individu saja menularkan ke A ke B ke C ke C ke D atau A ke C dan seterusnya itu pun bahkan tadi saya contohkan wul cendung atau isolat yang dari Indonesia saja yang utuh yang lengkap saya bandingkan 1, 2, 3 saja dari 12 saya coba ambil 3 yang dari Ekman itu itu pun letak mutasinya kan ada nah sekarang pertanyaannya kan mutasi itu bisa cepat atau tidak itu tergantung dari penularannya kalau misalnya kita masih berada di kerumunan kita masih apa namanya terutama di awal-awal dulu kan masih bebas tidak ada PSBB dan seterusnya itu pasti sangat cepat mutasinya tetapi itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dijegah secara alamiah kalau mutasi pada RNA karena dia memang karakternya seperti itu nah sekarang pertanyaannya bagaimana pengaruhnya untuk pengujian molekuler tadi saya singgung sejauh ini letak-letak mutasi itu masih relatif pada gen-gen yang non-krusial sehingga untuk deteksinya tadi sejauh ini masih menggunakan primer-primer untuk deteksi tadi itu yang paling konser ini yang paling spesifik untuk SARS-CoV-2 dan sejauh ini belum ada yang mengganggu mutasinya disitu sehingga sampai detik ini saya sampaikan karena kan kita tidak tahu beberapa besok atau apa kapanpun lagi apakah ada mutasi disampai ke level yang mengganggu arah deteksi itu kalau sejauh ini belum ada laporannya sehingga dengan demikian kita apakah melihat primer yang digunakan untuk menjadar spesifik ya saya setuju karena abis yang proser tadi dan bagaimana cara mengetahui bahwa virus SARS-CoV-2 mudah atau sudah terjadi mutasi nah kalau pendekatannya ingin melihat mutasi letaknya dimana karakteristiknya bagaimana itu kita menggunakan penyekatan margin-sequencing jadi kita mengurutkan dari mulai open reading frame satu sampai paling kontot sehingga sekitar 29.900 sekian baseware itu tadi yang harus kita baca dan kita lurutkan sehingga nanti dari masing-masing asam nukleididahnya bahkan mungkin dari proteinnya itu kita bisa lihat apakah dari leusin menjadi isoleusin dari paling menjadi isin nah itu letaknya disini tapi itu butuh apa namanya butuh let yang cukup standarnya lebih tinggi karena setidaknya dia harus bisa mengkultur virus itu sendiri dan negara kita hanya ada tiga let sehingga tidak heran kalau institut tropical disease di UNER itu bisa mengirimkan digicide mengirimkan genus sekuenis lengkap kemudian Eichmann juga karena dia punya PSL tipe 3 sehingga dia punya kemampuan untuk mengkultur virus nah itu yang bisa saya sampaikan sehingga kalau melihat itu ya harus dilihat dari kaki sampai eh dari rambut sampai kaki apakah ada letak perbedaannya atau tidak nah nanti dibandingkan dengan kesepakatan origin virus itu tadi yang mana ini menjadi acuan sehingga di semua negara kalau mau lihat mutasinya ya mengacu pada original atau origin dari virus itu yang ditentukan yang mana itu digicide anda bisa lihat digicide ada banyak hal di situ kemarin saya menganalisis secara manual atau secara menggunakan software mega itu saya ngambilnya di digicide ini sebenarnya bisa untuk skripsi atau untuk tesis atau penelitian teman-teman di biotek anda lebih mainkan ke biogramatikanya karena semua sudah terpublish kita bersyukur sampai tadi malam ke-12 full genosekuensinya isolat asing Indonesia dari pasien Indonesia ini mau diolak adik mau diolak genetiknya mau diolak mutasinya seperti yang tadi saya tampilkan di powerpoint saya saya hanya mengambil 3 contoh saja saya bisa melihat oh ngetanya ada di sini di sini dan itu tidak sampai ke yang krusial artinya property yang penting pada virus ini mungkin itu berarti intinya mungkin dilakukan genome sequencing kemudian dilakukan studi komparasi begitu ya Pak untuk mengetahui kalau ingin melihat spesifik kalau ingin melihat di negara kita ini kesempatan karena negara kita sudah mengirimkan 12 isolat klinis yang genome sequencing nya lengkap tapi kalau hanya studi komparasi membandingkan dari Wuhan dengan negara lain tidak menggunakan isolat kita pun juga bisa sebenarnya karena itu sudah in silico sudah bioinformatika jadi tidak perlu kita berada di lab tetapi kita menggunakan software-software yang tetapi ini banyak bisa digunakan terakhir saya diskusi dengan teman saya yang bioinformatika mungkin guru juga dosen juga di sana adik saya Afid Pranaya jadi juga diskusi barusan kita mau menggunakan software galaksi untuk melihat full genome yang ada di Indonesia ini bisa semuanya bisa dan itu memang dipublikasikan tidak ada apa namanya istilahnya seperti royalty atau apa namanya seperti hanya legal atau apanya karena itu sudah memang sudah memang di tujuannya adalah untuk untuk melihat sejauh mana negara kita full genome sequencing yang lengkap seperti apa ini tidak tidak apa namanya tidak perlu khawatir monggo silahkan teman-teman yang tertarik di biogrammatika bisa melakukan secara esiliko tidak ada resikonya berbeda kalau berbasis seperti itu berikutnya dari Bapak Arief Kurniawan sebetulnya Sarkov 2 itu ada berapa strain Pak gitu saya ini memang dasar sekali awal saya diskusi dengan teman-teman biologi yang ada di Indonesia yang ada di perhimpunan dokter spesialis mikrobid ini pertanyaan saya di awal adalah kita tuh berani nyebut mutasi atau variasi genetik karena tentu dua hal itu berbeda variasi genetik atau mutasi karena variasi genetik apakah itu hanya sebatas variasi genetik atau variasi genetik yang sudah terjadi itu bisa menyebabkan mutasi sebenarnya dua hal itu bisa menjawab apakah itu menjadi strain yang baru tetapi sejauh ini kalau dikatakan strain itu kok terlalu awalnya kata kita menyebutkan strain karena selama ini masih kita menyebutnya Sarkov 2 namun pembagian tadi ABC poster at all ataupun di G-site kita lihat ada D-L-P itu pada K-R-D atau plate ya plate-nya saja artinya kedekatan dari biogenetik ini arahnya disana ini lebih disana kelompoknya seperti itu bahkan di-site saja ada yang atau kelompok ini disebut other atau O yang mana no tapi ini banyakkan dari strain kita atau dari solat kita termasuk halangannya tapi kalau mengaju pada poster poster membaginya ABC kalau mengaju pada penelitiannya Tang at all yang 2020 bulan Februari dia membaginya L dan S sehingga sebenarnya kepentingannya strain disini kan dari segi pembagiannya saja pengelompokan sejauh ini belum ada satu pun yang saya baca tidak terlewatkan informasi yang menyebutkan perbedaan strain ini mempengaruhi clinical outcome atau respon klinisnya artinya apakah yang tadi saya sebutkan poster itu yang membagi ABC itu semudian apakah itu ada pengaruhnya kalau tipe C dia lebih infeksius tipe A lebih ringan tipe B lebih spreader itu tidak belum ada bedanya bedanya dengan denggy kalau denggy sudah ada pengetahnya kalau denggy misalnya denggy itu kan pendekatannya serologi sero atau den apa namanya serologi pendekatan dari serologi itu denggy satu itu punya karakter sudah dituliti denggy tipe serotype serotype saya mau ngomong serotype serotype itu punya karakter dia super speeder jadi kalau suatu daerah misalnya Jogja kena outbreak dengan berdarah dennya kok banyak den 1 dia cepat menginfeksi tetapi dampak klinisnya ringan nah tapi kalau den 2 dan 3 itu sekali menginfeksi tapi jatuhnya berbarat klinisnya berat bahkan sampai shock bahkan saat meninggal nah itu sudah banyak yang meneliti artinya sudah ada informasi seperti itu den 4 masih dalam proses penelitian jangka panjang apakah den 4 ini lebih mudah dikenali dan seterusnya tapi setidaknya den 2 dan 3 dan berapa yang ada yang satu untuk pada kasus D&D tidak ada peningkannya hanya saja untuk strain apakah ini ada berapa itu berkembang terus berkembang terus dan kita mengikutin karena lagi-lagi untuk SARS-CoV-2 ini kan belum ada apa namanya kesepakatan masih dalam proses sampai perkembangannya sampai kita tunggu sejauh mana sampai ada kesimpulan dari ICTV atau ikatan taksonomi virus itu menyebutkan menjadi berapa strain sejauh ini kalau belum ada bagian sedetil itu hanya penelitian-penelitian berdasarkan karakteristik dari virogenetiknya ataupun dari wulzino mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Ahmad Ihsan saya mau bertanya Pak apakah SARS-CoV-2 memiliki faktor penular seperti sejenis serangga atau hewan tertentu jika ada apakah SARS-CoV-2 yang ada pada faktor tersebut dapat dideteksi menggunakan RT-PCR terima kasih terima kasih Pak Ahmad Ihsan jadi menarik sekali pertanyaannya ini kaitannya dengan reservoir itu perantara hewan perantara tadi saya sebutkan kita belajar dari dua kasus SARS sebelumnya itu SARS 2002 dengan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome 2010 nah ini menggunakan reservoir minatang yang pertama perantara pertamanya adalah kelelawar sama-sama kelelawar kemudian ada yang di Timur Tengah atau di Arab itu menggunakan secondary reservoirnya menggunakan perantara keduanya adalah binatang unta nah kalau misalnya ingin mendeteksi apakah dapat dideteksi pada faktor tersebut tentu bisa tentu bisa nantinya beberapa nanti coba dilihat di NCBA atau di apa namanya di Jinbank itu ada beberapa yang memang mendeteksi real-time PCR-nya dengan melihat gen-gennya bahkan ada yang menggunakan berjalan-jalan juga melalui binatang perantaranya nah ini yang biasanya teman-teman di kedokteran hewan atau veteriner yang akan melihat lebih 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 sama seperti ambian infease dulu kan sempat kita ada outback seperti itu teman-teman dari sejauh dari dokter hewan veteriner mereka akan melihat lebih pada hewan ungas nah ini bisa juga kita terli bisa dideteksi dengan menggunakan data PCR-nya saja masalahnya sekarang adalah hewan mana hewannya seperti apa kapan ini yang seterus-teran gejala klinisnya tidak spesifik seperti hanya merawat manusia artinya perlu apa namanya perlu bersesama dengan dokter hewan yang bisa menentukan kalau faktornya sendiri apa itu masih tadi saya sebutkan penelitian terakhir yang cukup mengendirikan ada 96% dari atau dari terenggiling sekarang pertanyaannya apakah semua terenggiling itu membawa itu apakah terenggiling yang menjadi walaupun apakah dan seterusnya itu yang kita tidak tahu tetapi ini yang menarik justru terlepas dari situ ini yang menarik bisa jadi ingat beberapa kasus yang lalu kan kita dengar di kubur binatang di Malaysia itu ada sinai yang di swab ternyata areal tan PCR positif itu juga di hewan penyaraan seperti antin dan kucing juga positif itu artinya itu beda konteksnya kalau itu apakah dia tertular dari orang yang ada di sekitarnya beda dengan tadi yang saya sebut di awal dia adalah reservoir kalau yang penelitian-penelitian yang terakhir yang ditemukan di mana di kucing kemudian di anjing itu di mana pemeliharannya atau yang orang yang merawatnya itu positif COVID misalnya atau tidak pun nah itu bisa ada kemungkinan dia tertular dari lingkungan di sekitar itu itu bisa dideteksi lebih lanjut tetapi bisa dilakukan pemeriksaan yang terhadap PCR hanya saja beda konteks kalau tadi reservoir yang tadi jangan-jangan dia terpapar oleh lingkungan sekitar atau di rumah di mana dia dirawat atau binatang-binatang pesa biasanya dikaitkan dengan orang yang merawatnya yang mana apakah orang tersebut menentang COVID atau tidak nah itu kemudian ada yang melancar sampai ke binatang pesa dan itu ditemukan seperti itu mungkin itu yang bisa ada banyak pertanyaan sebenarnya mungkin waktunya juga sudah saya direk saja nanti mungkin bisa tanya jawabnya mungkin lewat email gitu juga bisa Pak Ludang mungkin sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan dari Bapak saya balis satu persatu insya Allah Pak Ludang mungkin yang terakhir closing statement dari Pak Ludang mengenai forum webinar kita saya closing statement pertama saya tujukan yang awal dulu pernah saya di telepon oleh korektor UNISA buat apa sih peran atau bagaimana sih atau istilahnya apa yang bisa kita perbuat untuk membantu setidaknya membantu pemerintah membantu negara ini sumbang siapa yang bisa diberikan UNISA untuk apa namanya untuk pengatasi COVID-19 ini saya mengharapkan dan saya istilahnya memberikan pandangan kalau bisa UNISA itu sudah ada laboratorium sudah ada produknya bioteknologi monggo disesuaikan arahnya itu mau kemana bioteknologi ini kan luas saya juga UNISA bioteknologi ada yang larinya bioteknologi ke lingkungan ada yang bioteknologi ke pangan ada yang bioteknologi ke human atau ke farmasi ada juga yang ke medical atau ke kesehatan mau kibarannya mau kemana monggo silahkan apakah larinya mau ke lingkungan ke petanian atau ke pangan atau ke kesehatan monggo sekerso tetapi kuncinya adalah saya berharap UNISA mempunyai laboratorium BSL tipe 2 plus ini menjadi kunci mudah-mudahan jika ada BSL tipe 2 plus yang sudah ada atau sedang diadakan dalam waktunya tidak ada salahnya tidak ada ruginya tidak ada apa namanya kemudian lebih banyak manfaatnya karena teman-teman mahasiswa maupun desain-desain yang terlibat di sana itu SDM-nya sudah mumpuni tinggal bagaimana SDM-nya mumpuni alat-alat yang ada ini diperlakukan dalam suatu ruangan yang aman untuk bekerja jadi kita tidak perlu berkecil hati dengan kita mempunyai BSL tipe 2 dengan BSC-nya dan juga dengan tekanan negatif pun kita bisa bereksperimen dengan banyak hal dan tidak hanya mendukung pada proses penelitian tapi bisa mendukung ke proses penelitian bahkan ke pengabdian masyarakat sehingga Tridharma peguhan ini tetap bisa dilakukan di Indonesia khususnya di Laboratorium Biotechnologi nanti kita akan saling berkolaborasi saya sangat terbuka sekali namun itu tadi infrastrukturnya mudah-mudian bisa kita siapkan sehingga sumbang sih dari teman-teman insyaallah nanti mahasiswa-mahasiswa alumni program studi bioteknologi saya ini bisa bekerja dan saya yakin kebutuhannya tidak ada istilahnya alumni biotek nganggur insyaallah tidak ada bahkan sekarang justru dibutuhkan bahkan kalau banyak orang yang mungkin latar belakangnya analis atau latar belakangnya kesehatan masyarakat atau latar belakangnya itu pun juga pengen belajar bioteknologi artinya ya itu tadi saya di awal saya sebenarnya iri irinya itu karena saya baru mengenal biotek itu S2 sedangkan teman-teman yang ada disini kan sudah terpapar sejak lulus SMA nah insyaallah SDM ini menjadi kunci menjadi potensi dan kalau bicara bioteknologi tidak ada habisnya ya tadi seperti yang saya sampaikan pasti akan masuk terus dan satu hal menjadi kunci penutup saya adalah untuk mengatasi virus ini adalah kita harus lebih cepat dari ada virus itu sendiri insyaallah ke depan pemisah bioteknologi bisa lebih maju lagi lebih menyiapkan diri SDM-nya alat-alatnya infrastrukturnya insyaallah bisa memberi sumbang sih tersendiri bagi memberi warna mematihah dan mungkin menjadi salah satunya bagian dari mematihah yang bisa berinteraksi langsung di laboratorium untuk membantu menegakkan dia masih selain di rumah sakit maupun di pendidikan tapi untuk di laboratorium saya berharap bisa maju tidak kalah dengan laboratorium lainnya dan bisa menjadi unggul saya dengar FKUMJ sudah mendapatkan lampu hijau untuk dijadikan pemeriksaan laboratorium jadi jogsnya itu sudah ada lima tiga itu yang sudah high-staffi sekarang lab PTKL yang ada di Mudo dulu Ioro sekarang di Mudo saya di Mudo itu punyanya Kementerian Kesehatan kemudian lab Sansito kemudian lab Mikrobiologi FK UGM tempat saya mengajar kemudian satu lagi lab Balifat di Wates teman-teman di Kedukeran Hewan yang satu lagi yang saya dengar tapi untuk Balifat itu dan FKUMJ ini mengajukan permohonan untuk dibuka atau diberi izin untuk melakukan pemeriksaan mudah-mudahan kita bisa sinergi di antara Mamadiyah institusi berkelan tinggi Mamadiyah bisa sinergi karena SDF kita cukup mumpuni rumah sakit Mamadiyah juga banyak sehingga harapannya kita beri solusi memberi warna dan memberi sumbansir bagi negara ini mungkin itu yang saya akan menembelkan kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi saya juga masih belajar tidak ada putusnya untuk belajar seharusnya waktu ini karena tiap hari informasinya selalu berkembang mungkin itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi matur nomor undangannya matur nomor kesempatannya insya Allah bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain di forum yang lain insya Allah saya akan bisa berkontribusi membantu yang ada di Mamadiyah mungkin itu matur suan sangat kagem Pak ludang atas saran kemudian dukungannya kebetulan kemarin Bapak Kaprodi kami juga sudah sedikit rapat dengan Bu Rektor mungkin habis ini bisa digolakan insya Allah untuk jadi labnya saya berdoa itu cepat selesai cepat bisa ditelorkan lepas tidak hanya telur tapi sudah lepas amin buat Bapak Ibu peserta umum silahkan mengisi Google Form yang sudah saya letakkan di kolom chat kemudian untuk materi mungkin selamat menikmati